Hai guys kembali lagi bersama gua si MiawAug Kali ini kita akan memulai game horror yang berjudulkan IKAI Dan buat kalian semua para pencinta game horror Akhirnya MiawAug akan mainin game horror kembali temen-temen Yang berjudulkan IKAI Yang dimana background ceritanya itu berasal dari Jepang Jadi buat kalian semua yang suka dengan film-film yang dari Jepang nih temen-temen Film-film horror kayak ada Ju-On, ada Sadako, ada Ring, ada... Aduh ada apa lagi ya temen-temen Banyak banget lah gua udah lupa semuanya temen-temen Kita akan lihat apakah seseram film-film horror Jepang Dan juga hantu-hantunya apakah serem-serem juga di dalam game IKAI yang satu ini Jadi langsung saja kita akan new game to Tadi gua menyesuaikan settingnya terlebih dahulu ya temen-temen Oke Katanya mereka membicarakan tentang hantu Hantunya tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan Kalau orang disini ketakutan Wah dia akan pergi hari ini sebelum malam Mereka membutuhkan perhidungan Kita akan menulis sil katanya Ah ini dia Nama gua adalah Naoko Di salah satu pintu ini Aku percaya itu dari adikmu Oh oke Aduh teman-temanku sekalian Gua sama sekali tidak mengerti yang namanya Ini kanji ya kalau gak salah ya temen-temen Dan juga penulisan kanji juga gua gak tau sama sekali Jadi sorry banget Kalau misalnya Miao Auk akan Menuliskan seperti ini dan jelek ya Dan juga salah guys ya Karena gua sama sekali tidak mengerti bahasa Jepang Aduh ini wordnya apa lagi nih Gua gak bisa translatin Sorry banget ya guys Kita pelan-pelan saja temen-temen Nah seperti itu Terus gua akan begini Oke Jangan salah Oke sip Terus gua giniin kali Oke Nice Udah Jelek banget Ya ampun Disuruh bikin berapa ini Tiga kah Aduh Ya udah deh Ke bawah Oke Aduh Belum-belum ya Kita disuruh untuk Membuat sil Kalau di Chinese sendiri Juga sering banget Buat sil seperti ini sih Gua juga gak tau ya temen-temen Apakah di Jepang Atau Jepan Memerlukan sil-sil seperti ini juga Oke Seperti kayak Apa namanya Kayak tulisan-tulisan lah Yang bisa kalian tempelkan Dimana 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 Gitu Oke sebentar Kalau misalnya kalian Anak tahun Kelahiran tahun 90an Ya kan TV kalian Atau kalian pernah nonton lah Di Stasiun TV Itu yang di Chinese-Chinese Ya kan Digigit Terus ditulis Pakai darah Terus ditempelin Di jidatnya Para hantu Atau zombie ya Dibilangnya Itu tapi Kalau tradisi Chinese Nah kalau Jepang Gue gak tau nih temen-temen Tradisinya seperti apa Karena gue Tidak mendalami Tradisi Jepang Untuk kategori horor Ya Bagus Itu harus Selesai dengan Yang ini Sensei Sudah selesai Oh quit Sip Sensei Sudah selesai Lah sensei gue kemana Aku masih harus Bersihkan kukilnya Aku bisa mulai Dengan kukilnya Oke Katanya kita harus Bersih-bersih Srain Atau kuil yang satu ini Wow Keren banget Kuilnya Wah Kalian lihat tuh guys Pohon-pohon Di sini tuh Tinggi-tinggi Dan juga Gede-gede Loh Luar biasa sekali Pasti ini di pedesaan sih Dan juga gue suka banget ya Kuil-kuil di Jepang tuh kayak Tertata dengan baik Indah Mantep 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 Oke Sekarang gue katanya disuruh bersih-bersih Gimana cara bersih-bersihnya Halo Ini Buat apa ya Oh Buat naik ke atas Oke Kalau gue naik ke atas Terus Gue disuruh ngapain nih temen-temen Sebentar ya Hmm Oh ini bisa di Oh bisa digeser-geser guys Ah Aku nampak Apa ini Kijo Oke Sebentar temen-temen By jealousy Turn a woman into the demon After that Kijo is her name Jadi Ada perempuan yang meninggal Karena dia Jealous Temen-temen Dan Akhirnya dia Menjadi hantu yang Bernama Kijo Dia berdiri di depanmu Lebih kuat dari Ada perempuan yang Dengan Perempuan yang Perempuan yang Perempuan yang Perempuan yang Hormat yang Ini Ima yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Kijo Ini yang terakhir Meringerikan Sekali ya Sikijo Apa itu Oh Itu Kolektabel item Coba gue cek Ah iya Dong Yokai Apa ya Temen-temen Yokai Ini Mungkin Aja Hantu Kali ya Mungkin 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 aja ya Coba ini gue buka Ya Yang ini gak ada guys Oke Kalau begitu Gue akan buka Satu persatu nih Wah Ada Kolektabel itemnya Juga guys Bisa makin Rajin di Mio Ok Ini mencari item Karena sudah lama sekali Mio Ok Tidak bilang Item Nomor 1 Ini namanya Bukan beres-beres Mio Ok Ini namanya Ngeberantakin Iya juga ya Ini gak ada apa-apa loh Kita harus cari apa nih guys I don't know Coba aja Coba aja Terlebih dahulu ya Oh gue juga gak bisa Ini ya guys Gak bisa Lompat Gue udah coba Spasi-spasi Tapi gak bisa lompat Oke Sip Sekarang Gue mau kemana ini Apakah kita ke atas I don't know Coba Gue masuk ke dalam sini Kira-kira 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 Sapu guys Ya ampun Sapu emang Dimana ya Tunggu dulu Coto matek Kudasai Eh Apa itu Ada gambar Dia biasanya Bukan seperti Orang lain Tetapi dia Keputu saya Keputu saya Saya bisa ingat Dia terlalu Mereka Tidak 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 Lepas Setelah Dari tahun yang terakhir Mereka hanya Blur Terakhir Kodama 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 Curse of this Nature O Shall upon Any Unburnu Btw temen Temenku sekalian Buat kalian semua Yang jago Bahasa Inggris dan ingin mentranslatkan kata-kata ini boleh di komen di bawah ya teman-teman seperti biasa supaya membantu teman-teman kita yang lain untuk mengerti mungkin Tales-nya ya. Tales para hantu-hantu yang ada di dalam game IKAI yang satu ini. Oh dia jarang terlihat tetapi kalau misalnya terlihat dia akan berupa orbs katanya guys. Cahaya. Ah I see. Tuh kita dapat collectable item lagi. Ah tunggu dulu Sapu dimana ya? Perasaan? Oh ini dia. Ya ampun. Oke kita ambil sapu terus gue harus bersih-bersih dimana nih sapunya. Nyanyiannya bahasa Jepang gitu loh. By the way sebenarnya gue bisa pilih bahasanya menjadi bahasa Jepang. Oh. Haruka. Jangan mulai sampai gue bilang huh? Satu. Um. Aku tak tahu. Dua? Oke. Sekarang tunggu. Kamu tak bisa mencetak gue sampai gue beritahu kamu datang. Oke. Aduh. Bahaya nih guys. Oke. Gue denger dia ke sebelah kanan ya. Kita memakai idra pendengaran kita. Kamu bisa lari sekarang. Oke. Lari-lari. Aku disini. Lihat kalau kamu bisa mencetak gue. Oh. Jangan lari, jangan lari kalau gitu ya. Pelan-pelan aja. Jangan lari. Aduh. Kesandung batu. Gue lupa guys kalau disini ada batu. Oke. Itu dia. Itu dia. Hei. Kamu kemana? Kau bisa mencetak gue. Aku bisa. Oh. Kita harus. Nah loh. Kenakan. Tidak. Di sana. Aku pasti kau melihat gue melalui penjahat itu. Tidak. Naoko. Oh iya ya ya. Haruka. Sudah lama sejak aku melihatmu terakhir. Jadi sisternya itu Haruka. Sedangkan gue Naoko. Baiklah aku mencetakkan air yang berat. Dan pergi ke rindu sebelumnya terlambat. Oke. Sekarang tugas kita adalah mengambil baju-baju kotor dan kita harus pergi ke sungai. Nah. Masalahnya kita gak ada objektifnya gitu loh guys. Jadi gue gak tau nih. Pick up the laundry-nya dimana? Dimana laundry-nya? Wah ini masih kotor nih. Gak bersih kamu. Nyapu-nyapunya. Dan ada plus minus ya teman-teman ketika kalian tinggal di deket-deket hutan-hutan seperti ini. Yang pastinya akan banyak serangga. Akan banyak ular. Terus Insek-insek yang lainnya. Aduh. Kalau kalian bisa tahan sih oke-oke aja. Tapi buat beberapa orang yang gak bisa tahan tuh. Oh. Apakah tempat ini? Nah kayaknya itu deh. Tapi tunggu dulu. Gue coba cek ya. Cek and recheck. Apakah kita bisa mendapatkan sesuatu disini? Semoga saja. Ah. Ternyata tidak ada apa-apa teman-teman. Tidak. Yaudah. Gue coba masuk kesini. Oh bukan ini ya? Oh. Apa itu? Apa ini? Sisir? Kayaknya itu sisir deh. Ada beberapa item yang bisa gue interaksi. Oh ini nih. Ini bisa gue apain? Tunggu dulu guys. Ini bisa digeser-geser. Buat apa gue geser ini? Oke. Uh. Oke ini buat apa ya guys? Gue geser-geser ya? Bentar ya. Gue cek-cek terlebih dahulu nih. Ehm. Sebentar. Aduh-duh. Gak ada apa-apa lagi. Sebentar. Ini kembali lagi ya? Guys. Tunggu dulu. Oh. Di atas tuh. Kita bisa naik ke atas. Ah. I see. Nah tuh kan. Dapet sesuatu. Ah ini gue tau nih guys. Ini gue tau. Hantu yang kepalanya dilindungin sama kayak payung. Ah. Oh dia anak kecil. Terus kepalanya dikelilingin sama payung. Hmm. Itu. 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 Itu selalu berada ketika dia di sekitar. Karena dia menyebabkan perempuan. Wow. Dia menyebabkan badai. Hahaha. Di mana-mana dia pergi. Oke 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 oke. Katanya dia adalah dewa hujan. Wah. You should. Hah? Yet. Should you steal his. Maksudnya apa tuh? Oh. Jadi si Amefuri Kozo ini suka mengambil payung-payungnya orang. Oke. Oke oke. Baiklah kalau begitu. Udah. Abis kah? Oh itu tujuannya. Jadi kalau ada tangga teman-teman kita tidak boleh cepat-cepat pergi ya. Siapa tahu aja ada collectable item. Ah. I see. Jadi sekarang gue harus kemana? Mana nih cucian gue? Ya ampun. Oh disini. Ah. Ini dia. Halo? Suara apa itu? Suara. Suara apa itu? Kok kayak ada suara burung hantu abis itu ada suara binatang buas yang lagi menerkam sesuatu. Oh oh. Ah itu dia. Nah bener-bener gue harus ambil ini. Ini terlalu lewat. Gue harus membawa laundry ke sungai. Jadi sekarang kita harus pergi ke sungai. Di mana sungainya? Gue gak tahu sungainya di mana. yaudah bentar ya. Kita jalan-jalan dulu nih. Kita akan pergi ke sungai. Kedua yang gak akan bersihkan di dalam air. Gue harus pergi ke sungai. Gue gak boleh ke situ guys. Kita tetap harus ke sungai. Gue kirain ke tempat itu bisa. Ternyata tidak bisa. Ini semacam kolam ya. Kolam di dalam rumah. Kedua yang gak akan bersihkan di dalam air. Gue harus pergi ke sungai. Ini lebih cepat untuk pergi ke gerai untuk menuju ke sungai. Oh, oke. Kita harus lewat sini katanya teman-teman. Pintu di sebelah kanan. Ehm, oke. Oh ya. Astaga! Untuk keluar dari tempat ini saja kita harus main puzzle. Hahaha. Baiklah kalau begitu. Sebentar, gue harus gimana nih? Ehm, turunin. Terus gue harus pindahin ini sih harusnya. Kalau gue naikin ini juga gak bisa. Jadi ini gue naikin. Jadi ini gue bisa kesiniin. Ini bisa kesini. Oke. Ini bisa kesini. Ini bisa kesini. Teman-temanku sekalian. Terus ini enaknya taruh mana? Taruh situ kali ya. Taruh sini. Oke, sebentar. Kalau misalnya ini gue taruh di bawah. Bisa? Bisa. Tapi yang ini gimana? Oh iya juga ya. Sebentar, kalau begitu gue akan coba turunin ini. Nah, sisa yang tengah ini nih. Oh no, gue salah kayaknya guys. Atau... Oh iya, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Gue taruh ke atas aja. Nah, bisa. Yes. Masih pinter ya, Miawok. Hahaha. Aku kira! Siapa yang tutup? Siapa yang tutup, teman-teman? Oh, serem banget. Oke. Kita harus pergi ke sungai. Aduh, perjalanan horornya mulai dari sini kah? Uh-oh. Kita harus kemana dulu nih? Oke, ini ada catatan nih. Apa itu? Waduh, mukanya aja serem banget. Masih pinteresan horornya mulai dari sini. Psikologi Ke individu mungkin hingga dapat makan hati atau hal mengerak saya. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 di seluruh Jepang. Kecuali ini adalah makhluk kemampuan yang luar biasa. Seperti kemampuan tanuki yang menggunakan untuk menjauh bermain dengan manusia. Apa ini? Bisa diinteraksi, kah? Apa ini? Oh, bisa diambil, guys. Itu hanya nasi. Pastinya terlalu terlalu dari basket seseorang. Nasi? 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 Oh, mungkin saja di dalamnya ada nasi, guys. Oke, oke, oke. Aduh, kalian lihat nih, guys. Tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan. Kalau ini, tutup mata. Berarti, Sino Evil yang tutup mata. Kalau ini, tidak mendengar. Ah, oke, 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 oke. Mantep, 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 mantep. Mantep, mantep, mantep. Tekar teki-nya cukup dimengerti. Ih, ih, ih... Suaranya makin kenceng dong. Yuk, coba kita jalan-jalan lagi. So far so good sih. Belum ada apa-apa nih, guys. Mana lagi river-nya? Cuma menemuin sumur tuh. Tentu di kanan dengan kubu di kanan, dan kubu di kanan. Kami tidak memiliki banyak duit pada saat itu, ketika ayahku memiliki kehidupan untuk menghentikan Umbrella. Pada saat itu akhirnya meninggal. Menghentikan duit pada harga ayahku sendiri, yang selalu diperoleh di perjalanan, setelah promosiannya. Tentu di kanan dengan kubu di kanan. Tentu di kanan dengan kubu di kanan dan kubu di kanan. Tentu di kanan dengan kubu di kanan. Tentu di kanan dengan kubu di kanan. Aku tak bisa mempercayai siapa. Apa yang berpindah? Apa yang berpindah? Aku tak bisa mempercayai siapa yang berpindah. Aku tak bisa mempercayai siapa yang berpindah. PEMBICARA 1 Oh, Tidak! Percayalah. 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 Ada sesuatu yang berlaku di sini. Ada sesuatu yang berlaku di sini. Ada sesuatu yang berlaku di sini. Percayalah. Ada sesuatu yang berlaku di sini. 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 Percayalah. 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Tiba-tiba dia saja Membuka pintu dan mengagetkan saya Oh mamamia Wah, wah, wah Wah, 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 wah Wah, maapren Maapren, jangan kagetin saya seperti itu maapren Duh Jadi serem kan Saya harus gimana nih guys Curse object, oke curse object Nanti aja ya di next video Teman-teman ku sekalian Kita akan coba mainin dan meneruskan gameplay IKAI Di next video Akhirnya ya Ada game horror yang benar-benar seru kita mainin Seperti apakah experience-nya Mio'ok Dalam bermain game IKAI yang satu ini Kita akan temukan saja di next video ya teman-teman Karena sudah malam dan Semakin menakutkan Ini kan kalian Yang kalian mau teman-temanku sekalian Ya udah guys Terima kasih banyak buat kalian semua Dengan topik kali ini Dan kita akan bertemu lagi Di next video Da 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 Wuh O Da 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 Terima kasih.